Intro Sekarang ini wanita mana yang bisa menolak berlian dari seorang lelaki? Bentuknya yang indah dan berkilauan membuat benda itu dipandang memiliki nilai yang tinggi dan setara dengan emas bahkan lebih tinggi. Apakah berlian benar-benar begitu berharga dan begitu langka? Hingga memiliki nilai yang sungguh fantastis. Sebagian orang percaya bahwa berlian adalah tipu-tipu belaka. Berlian tidak ubahnya batu-batu lain yang tidak memiliki nilai yang lebih tinggi dari emas. Berlian menjadi dianggap berharga karena adanya konspirasi yang membuat masyarakat percaya bahwa berlian sangat berharga karena kelangkaannya. Di berbagai negara khususnya di Eropa dan Amerika, berlian sering dijadikan simbol kecintaan abadi seorang lelaki kepada wanita pujaan hatinya. Seolah tanpa berlian, proses melamar hingga menuju pernikahan menjadi kurang afdol. Seorang triliuner asal Hong Kong, Joseph Lau, membeli berlian biru Blue Moon of Josephine seberat 12,03 karat senilai 48,4 juta USD atau senilai 640 miliar rupiah di balai lelang South by Genoa. Blue Moon menjadi berlian paling mahal per karat dalam sejarah. Mary Frances Grady adalah perempuan yang berjasa besar dalam melambungkan nilai berlian hingga luar biasa mahal. Ia direkrut Biro Iklan NY Ayer & Son pada 1943 ketika harga berlian tengah anjlok akibat resasi ekonomi dan perang dunia. The Bears Consilidate Minds menyewa jasa NY Ayer untuk mempromosikan berlian di Amerika Serikat. Seperti dikutip New York Times, Mary menulis sebaris kalimat untuk materi iklan The Bears dari ide yang merintas saat itu juga. Kalimat itulah yang dia presentasikan di muka rapat. Tidak ada yang heboh dan antusias dengan ide Mary. Tapi satu larik kalimat itu menjadi iklan berlian yang abadi sampai hari ini. Kalimat Mary Frances untuk iklan berlian The Bears itu adalah A Diamond Is Forever atau Satu Butir Berlian Itu Abadi Sampai hari ini puluhan tahun setelah iklan itu dibuat oleh Biro Iklan Ayer, The Bears masih terus memakai iklan tersebut. Sejak iklan itu ditebar oleh The Bears, penjualan berlian untuk dipasang pada cincin terus menancak. Hanya dalam dua tahun, penjualan berlian The Bears di Amerika naik 55%. Berlian menjadi identik dengan pernyataan kasih yang abadi. Untuk urusan ini tak ada barang lain yang bisa menyamai berlian. Demikian ditulis oleh Mary Frances untuk The Bears. Pesan itu terus didawar ulang dan dikembangkan oleh Ayer untuk The Bears. Misalnya kalimat iklan, kamu bisa menikah di pantai tanpa alas kaki sekalipun. Tapi, tidakkah kamu tetap meninginkan satu cincin yang cantik? Kalimat yang sangat persuasif, bukan? Ironisnya, sampai meninggal pada April 1999, sang pembuat pesan iklan itu Mary Frances Grady tak pernah menikah. Namun, kalimat iklannya telah menghipnotis jutaan orang untuk percaya bahwa berlian adalah barang yang sangat berharga. Iklan tersebut bisa dikatakan salah satu iklan yang sangat sukses sepanjang kehidupan manusia. Hal ini bisa dibuktikan bahwa saat ini, sebagian masyarakat kita pun juga terpengaruh dengan iklan tersebut. Berlian dipandang benda mewah, memiliki prastis dan berharga, serta memiliki nilai jual tinggi karena kelangkaannya. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan Elite Global. Elite Global adalah orang-orang yang sangat pintar untuk membuat bisnis tipu-tipu dalam rangka mengerut keuntungan sebanyak-banyaknya dari kita. Dogma berlian, kelangkaan minyak bumi, serta jual beli satelit dengan alasan komunikasi internasional dan keamanan adalah tiga di antara yang tersukses menipu kita dari waktu ke waktu hingga saat ini. Jika di Amerika Rothschild mengirim Jacob Schiff atau The God of Wall Street sebagai perwakilan agen Bavarian Illuminate di Afrika, dikirimlah seorang pengusaha kebangsaan Inggris bernama Cecil Rodis. Karir Rodis melesat hingga menjadi Perdana Menteri di negara jajahan di Afrika bagian selatan. Pada saat itulah, Rodis membentuk bisnis berlian The Bears Corp. Lewat iklan-iklannya, The Bears melakukan kampanye secara masif, sekaligus membuat mindset baru kepada masyarakat bahwa satu-satunya cara bagi seorang laki-laki sejati untuk menunjukkan cintanya kepada seorang wanita adalah dengan memberikan wanita itu sebuah berlian. Namun, tahukah Anda kalau sebenarnya berlian tidak memiliki nilai ekonomi? Pernyataan ini justru diungkapkan oleh Chairman The Bears, Nicky Oppenheimer pada tahun 1999. Nicky mengatakan bahwa sebenarnya berlian itu tidak langka dan terbilang tidak sulit untuk mendapatkannya. Berlian sebenarnya hanyalah karbon atau arang yang dihanguskan dan ditumbuk pada cetakan, serta ditekan dengan mesin khusus, di mana pada kondisi tekanan tersebut, arang tersebut secara alami berubah menjadi berlian. Berlian bukanlah logam mulia, maka dari itu tidak seperti emas. Semahal apapun berlian yang kita beli, sesungguhnya berlian tidak memiliki harga jika dijual kembali. Namun, The Bears berhasil membuat kita berpikir bahwa berlian dimiliki untuk selamanya dan bukan untuk dijual kembali. Satu-satunya alasan yang membuat berlian begitu mahal adalah monopoli tambang berlian global yang dilakukan oleh The Bears. Mereka-merekayasa mengenai kelangkaan dan sulitnya mencari pasokan berlian dengan tujuan mengendalikan harga sesuka mereka. Hingga kini dogma bahwa berlian adalah abadi terus dipercaya. Tradisi memberi berlian untuk melamar juga terus berlanjut. Selama tahun 2012 saja, warga Amerika Serikat membelanjakan 7 miliar USD atau lebih dari 90 triliun untuk cincin berlian. Lalu, benarkah bisnis berlian hanya tipu-tipu belaka? Apakah memang ada konspirasi dibalik berharganya sebuah berlian? Entah kapan tabir ini akan tersingkat.